Teru tuh dari FDL, oke Cokot bakal nonton video of God ini ya Seperti yang Bang Boy bilang Tetapi udah bakal back to the game kembali Karena sudah adanya fight yang terjadi untuk siara early Dan kita melihat Dimana satu tim disini memberikan satu buah fight Walaupun mereka harus kehilangan dua main power Tapi kalau sekolah main fight situation Kayaknya sebentar lagi mereka bakal menzoning untuk area outsidenya Membuat disini Amao sedikit ketar-ketir lagi Tapi gue gak tau apakah akan ada pengguna ninja Yang bisa untuk menuju ke area atas Tapi Amao dikit lagi Temenmu turun Temenmu turun dikit lagi turun My God Itu 0, 0, 0 Kedua yang bisa untuk menjadikan perspektif merubah point Ya, round pertama yang gak terlalu baik ini Tetapi kita bakal bersindah dulu untuk siara smooth lain Di area lone space Dimana ada satu buah fight yang cukup terlalu Dan satu buah pressure dilakukan di depan sana Vanjava mencoba untuk memberikan satu buah serangan Dan winzy Satu buah claim the point kill From pick up tentunya Dan LA Rekan-rekannya datang Untuk men-support satu buah spam fire Dengan satu buah IM2 Tapi belum menimbulkan damage yang cukup besar Dari satu pemain IRN Coba untuk mundur terlebih dahulu Dikit memberikan satu buah tambahan damage Tapi kita melihat kembali Raka Jara kill pitch Dan sekarang Virgit Westland pun menjadi satu buah saksi Dimana Ewa Satu per satu pemainnya Harus dipikup oleh Cizar Tim yang bakal memasuk Inside area space Dari Virgit Westland Dan di sisi lain Ternyata kontes Yang cukup tinggi pun terjadi ya Sebelum pitch yang keempat Masih aman untuk menurunkan Satu rekan lagi Menuju ke arah lobby Dan kita bakal coba untuk melihat Kembali dimana Sudah banyaknya pertukaran-pertukaran Kembali yang terjadi Kita melihat juga dimana Sanitarium menjadi satu buah saksi Dimana tim-tim bertumpul disini Oh my god Ada melepon yang cukup baik Untuk mereka semua Tinggal mengimbangi ritme dengan dua player Karena poin placement masih jauh Hashtag satu Hashtag dua Bakal gede banget Poin placementnya Untuk tambahan-tambahan poin Di ronde pertama ini Jadi penuh untuk diperhatikan Dan sekarang kita bakal melihat kembali Dimana Super Hunter Mendapatkan satu buah keuntungan Tapi mereka juga Masih jauh Sepuluh tim masih tersisa Masih banyak fight Yang bakal lebih intense Dan bahkan Sekarang satu buah pertempuran Di arah satu buah area Yang cukup terbuka Ada SMRS Yang diluncurkan Bahkan kita melihat Ada shotgun HS Berswipe-an Yang tidak terdengar Kita melihat juga Ini sedikit unik Dan gundukan-gundukan Dan beberapa Ameng Untuk melancarkan Setup defensif Dengan cukup baik Dan bahkan Mungkin ada satu buah Sput yang cukup tricky Untuk melakukan Satu buah clear up Terhadap tim-tim Yang mungkin tidak mendapatkan Sput yang cukup baik Dan sekarang Enam tim tersisa Empat tim bersamaan Pulang menuju ke ronde Dan sekarang kita lihat Mereka satu tim kembali Bahkan Tim melanjutkan perjalanannya Untuk memperisir Karya depan Vampire kembali dilakukan Dan satu buah Counter kill Kembali mereka tetapkan Dan kita melihat It's gonna be hard point My Semangat Aku ya Kakak Mai Aku sih pasti Aku dong pasti ya Tapi Tunggu Aku ya Kakak Mai Aku sih pasti Aku dong pasti ya Tapi Tunggu sebentar Thank you kakak Mai Iya sayang Thank you banget Ya ampun Aku bukan sih Kayaknya aku pede banget deh Bukan aku ya kakak Mai Tapi Ternyata game terlalu cepat berjalan Dan menjadat Ada dipulangkannya Satu tim menuju ke arah lobby Dan sudah banyaknya Pick up Mempick up yang terjadi Dan sekarang kita bakal coba Untuk langsung melihat Gimana tadi banyak banget Beberapa early spot ya Dan penerbangannya juga It's okay Menurut gue Walaupun Sebenernya gak jauh beda Dengan penerbangan di isolate Di round pertama Dari bracket 1 Tetapi It's okay Black off sedikit informasi Tetapi kita bakal melihat Untuk di arah post game breakdown nanti Dan sekarang kita melihat Dimana Beberapa tim yang turun Ke arah spot side Early Di arah looting zone Lebih dari dua tim Atau lebih dari satu tim Dan mereka harus melakukan Potensi kontes Mereka masih bertahan Walaupun sekarang kita melihat Dimana satu buah Reside Gen Zini Meta Mempunyai point kill Yang sangat banyak Di round yang pertama Mereka puas di placement kedua Dengan point kill Yang sangat-sangat Banyak sekali Dan sekarang Kizar mencoba Untuk mengkontesnya Dan bahkan Satu suah penok Didapatkan Kizar It's gonna be next kill Tetapi trade kill Yang dimencoba untuk tidak Melepaskan satu pemain Yang tersisa Karena mereka tahu Tiga pick off Sudah mereka dapatkan Satu player terlihat Kizar dalam masalah yang cukup besar Mencoba untuk berlatih Di cover skill Diamankan terlebih dahulu Sebelum mereka dipulangkan Dan kita melihat Dimana Kizar Kenok Berarti Masih Baik sih Sebel banget sih Sebenernya menurut gue ya Jadi mesti cukup aman Apalagi pergerakan Cukup besar Dan ini tim luar gokil Mereka tahu Mereka bermain di Blackout Yang netabene-nya Bakal banyak banget Player yang menggunakan vehicle Jadi FHG sangat-sangat Dintamakan Tetapi kita langsung berpindah Di satu buah area IRN Mendapatkan satu pemain Kembali Satu buah Come from pick off-nya Waduh Udah banyak banget Beberapa tim yang Mulai untuk Ini ya Explore dari segi rotasinya Dan bahkan Sudah ada yang berpindah Beberapa spot Ke area Beberapa area Tim-tim yang mungkin Terunggu di area Open field lainnya Dan sekarang kita melihat Dimana Bangkan aja Sampai Dan sekarang kita Bakal coba Tengok-tengok Melihat Dimana blackout Satu player Dikejar-kejar Oleh meta tim Dan coba Untuk mengendarai Motornya Agar baik Jalannya Tapi tidak Itu yang gue bilang Tim-tim berakibat Satu buah Kenok Dan itu Nggak jadi Satu buah Kondisi yang cukup Baik tentunya Dan sekarang Panjava Milo Turunnya Enak banget Bro Seenak Mengingat Kenangan-kenangan Yang mungkin Bersamanya Tapi Kita melihat Milo Udah nggak sangat-sangat Digunakan lagi Untuk jarah Middle case-nya Makanya tank Bakal berjaya Juga bergerak Menambah Baring time Untuk set up Defensive Lebih tanky lagi Dan sekarang Kita bakal melihat Kembali juga Dimana Dari Satu tim Foregrounds Unity Mencoba terpertahan Satu buah Confirm the kill Diamant Karena counter fire Halnya hapir saja Dijatukan Tetapi napaknya Masih survive Di depan sana Dan IRN Coba untuk Memberikan satu buah Pressure lagi Bersambung Memberikan Ketangan lagi Satu buah Confirm skill Diamant Kembali Terang Iman Di depan sana Dan kita melihat Kises Iman Pun sumbang Dan Foregrounds Unity Satu buah Clean kill Kembali diamankan Di depan sana Kita melihat kembali Di mana Poin kill Kembali bertambah Untuk tim Dari IRN Raph Bergerak lagi Dengan snowboardnya Ada endgame Yang terlihat Okin gagal Untuk bertahan Dan tumpukan Dua player-nya Hanya dengan Satu orang saja Masuk lagi Satu buah support Dari IRN Sabu tersisa Ada smoke Yang harus mereka set up Tapi Raph Sudah membaca pergerakan Stepnya Sabu mencoba Untuk menyerahkan Nyawanya Di inside dari blue zone Menahan sakitnya Blue zone Tapi nampaknya Raph Mencoba untuk Spraydown Dan IRN Got the game Busuk di round yang kedua Side juga Ada tiga team Teman-teman ya Dan radar base Tiga team Di sini Bahkan Sudahnya pertukaran Pertukaran poin Yang kita saksikan Dan untuk mereka semua Kazoku Not your day Yang sudah harus kehilangan Satu main power Coba untuk bertahan Terlebih dahulu Dan satu buah Control yang lewatnya Tipis banget bro Gak nabrak Jika pilotnya Bagus banget teman-teman ya Dan sudah lihat XT Coba untuk memberikan Sebuah spam fire-nya Tetapi Jeket Jeketnya nyerang bro Bahkan Satu buah confirm kill Dengan Jeket Balas abis Balas WA-nya dia Pulang Veli ya Balas WA tuh Lagi ngurusin Masalah pembayaran Event teman-teman ya By the way Langsung pulang Ya ampun Tapi kita melihat kembali Juga dimana Ada Beberapa pertempatan Kembali yang terjadi Dan kita melihat Dimana DX Masa semangatin Hayang Coba sih Ya ampun Tapi Lanjut kembali Teman-teman ya Untuk daerah kill pit Ada satu buah confirm kill Yang diamankan Next pick up-nya Mereka amankan kembali Dan dera kill pit Kepatukalan di area Kepatukalan di outside Dari bus station Diamankan oleh EXT Dengan tujuan Kepatuk Teman-teman Camp fire Mereka semangatin Dan sebuah confirm pick up Mereka coba untuk amankan Ada yang bersembunyi Coba untuk dicari Dimana Oh itu sekalanya Kelihatan Dan dembak lagi Langsung hilang Begitu saja Dan mungkin Kalau misalkan Tadi ngeprone Mungkin ya itu dia Gak terlalu mendapatkan Satu buah kondisi yang cukup baik Dan mereka masih mencoba Untuk bertahan terlebih dahulu Melihat sekitar Makan baik-baik saja Dan kita melihat juga Dimana Oke Wow FHJ nya Konek Nah ini ya Tua keuntungan Dan EXT Hydra Satu player Hamtaro Mencoba untuk mengklaim Poin kill terlebih dahulu Mereka mencoba untuk menuju Karya atas Memaksimalkan serangan Kita melihat Membak Dolo Oh di arah depan Satu buah confirm kill Gaman kan EXT kayaknya Bukah terlalu siap kali ya Untuk Hamtaro Disini ada ABC Terlihat Langsung jatuh Begitu saja Dan bahkan Cheat 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 Tembakan Dilakukan kembali Satu buah pressure Ditambahkan Langsung Waduh Ini komit banget ya Gue ngeliat Hamtaro rapih banget ya Dan Langgam masih bekerja Dengan Jekalnya Ini tugas good Nahan di bawah Nyari informasi terlebih dahulu Ada Hamtaro Ada tinggi Arena juga yang bergerak Di area sekitarnya Hamtaro terlihat Tinggi Menculik Satu pemain dari Hamtaro Tapi napaknya Bakal semakin hangat It's gonna be careful Right now It's gonna be hard juga Untuk tim-timnya Mungkin Masih sedikit bingung Untuk melakukan fight Contest Latewishnya Circle face yang keempat Sudah Bakal berjalan kembali Dan sekarang kita lihat Hoverbike Menabrak satu player Didistracti Dan langsung Following up damage Last man standing Fancynya Dan kita melihat juga Dimana Kazoku Mencoba untuk memberikan Satu buah pressure Walaupun harus luka parah Satu rekan yang terpikap Satu buah kenok Mereka rasakan Untuk saat ini Dan Kakuk Gunat Your Day Harus kehilangan Satu main power lagi Hanya misalkan B Seorang diri Kalian dan B pun 22 point kill Dikantongi Tapi 36 Sparenya cukup berat sih Gue sangka hilang Begitu aja tadi ya Untuk dari ABC Underpass team Tetapi ternyata Masih bisa untuk Menjadi satu buah hari Yang cukup nyaman Oh not your day Yang pulang tadi ya Tapi 36 Masuk dari ABC Underpass Tentahkan It will be 1v1 situation Antara Astey Melawan 36 Dan kita melihat 36 mencoba untuk Men-setup Sebuah penggunaan smoke Tetapi terlihat Oleh suruh Astey Astey pake smoke bomber Ditembakin terus Melawan Tetapi Jack 12 Tidak ada gunanya Karena Astey First fire Kita langsung aja Melihat untuk keseruan Di era bracket yang kedua Di round yang kedua Dan ini menjadi round terakhir Malam hari ini Dimana kita melihat Di area Nookton Island Sedang terjadinya Satu buah fight Di era looting Dan bahkan di Ghost Town Island Juga ya Dua buah island Buah knock Dika didapatkan oleh mereka semua Dan mereka mencoba Untuk bertahan Terlebih dekat tempatnya Dengan satu buah knock Yang mereka dapatkan Ini bakal membuat tim lain Langsung mempressure Karena informasi Satu buah keuntungan Sudah didapatkan Membuat evil team Harus kerugian satu Player kembali Yang harus dijatuhkan Dan bahkan next kill Last man standing Siap untuk berlari Tidak terlalu baik Dan bahkan Sudah ada satu buah Jack kelanggam lagi Yang mendapatkan Satu buah confirm kill Dan ini Empty The evil Tidak menjadi Satu buah situasi Baik dan langgam Lewat bersih-bersih Bro Ya ampun Jack kelang Waduh Jangan juga turun Dari pesawat Dan belum betul juga Bisa diselamatkan Defeknya Tapi sekarang kita melihat Kembali dari Hana Hamtaro Hamtaro Disisi lain Mendapatkan kembali Untuk satu buah Confirm killnya Satu buah Outside fight Perspektif Mereka dapatkan Dan ingat ini FPP ya FPP kalau misalkan Memperilijian Bergerakan individual Makanya FPP ini Makan tricky banget Untuk pergerakan solo Tapi it's oke Kita bakal back to the game Kembali Dengan back to the game Dimana Hamtaro Sudah mengelangi Tiga poin kill Dengan helikopter Dan mereka siap Untuk melakukan pergerakan Kembali Dan sekarang kita Melihat kembali Juga diana kontes Terjadi Dan fight Perkembangan Tentu diaman Kan di depan sana Dan satu Tentu evil ya Thank you banget Untuk kalian semua Yang sudah berkumpul Disini teman-teman ya Ada Chinmon juga Semangat guys Last round buat Malam hari ini Thank you banget Kak Chinmon Dan sekarang kita Back to the game Kembali Karena ada suara Gunfight Yang mungkin Tertengah Dan bahkan Kita melihat kembali Juga ada kazoku Yang sudah mendapatkan Keuntungan kembali Tapi udah di revive Dan sekarang kita Melihat kembali Juga dimana Ada beberapa gunfight Dari arah lain Out of nowhere Gua gak tau Ini ada tembakan-tembakan Dari area mana Tapi di site lain Ternyata ada kontes Yang sedang terjadi Dan sekarang kita Melihat dimana Satu tim Bulat Thank you banget Malinut Ura berjiki Saya selalu Dan sekarang Back to the game Kembali Gokil sih ya Coklat malam hari ini Bahagia banget Walaupun sendirian Agak lebih capek juga Menjalani hari Temen-temen yang gak cash Lagi malamnya Tetapi ada kalian semua Di sini Semakin semangat lagi Tapi back to the game Kembali 17 tim tersisa Untuk saat ini Kita melihat kembali Dimana eval Terlebih dahulu Mereka coba Untuk mundur dulu Karena cocok Terkena damage Yang cukup tinggi Dan hampir Saja terjatuh Tapi Still survive Masih tentu menahan Cicicuit Coba untuk bergerak lagi Oke Sambil mereka free armor Tapi nampaknya EXT ya Ini Dan sekarang kita Back to the game kembali Not your day team Yang mencoba untuk mengkontes Mempunyai satu wakil Confirm di depan sana Fight terjadi Diunggulkan Bahkan ada point kill Kembali yang bertambah Walaupun ada pertukaran yang terjadi Tapi nampaknya Kembali juga ada Keunggulan movement Yang mereka dapatkan Yang mungkin sedikit Menzoning area side Confirm masing-masing Kita melihat juga Dimana general Untuk menunggu General menyisakan Dua player Untuk saat ini Kita melihat kembali Juga satu playernya Hilang Afterlife Habis bertahan Dengan baku manpower only Dan sekarang kita melihat Satu buah Confirm Fight Di arah Spread close Yang mungkin sedikit Menjadi positioning Untuk dua team Yang sedang berdekatan Tapi kita lihat kembali Dimana fort Untuk saat ini Hanya misalkan dua player Dua buah smoke Mereka set up Dan Jezam terhantam Ke beberapa timah Timah panas Membuat Jezam Harus lebih bertahan lagi Dan untungnya Jezam Still survive Dan bahkan Banyak banget Tapi langgam ya Itu dia Gak ada jekil lagi Mereka mencempat Memilih untuk bertahan Teman-teman Jezam Harus terjatuh Dan kali ini Fort 1-9 Harus hanya menyisakan Marvin seorang diri Tapi Marvin Still show up Satu buah karya yang berbeda Membuat Marvin Harus bersiap-siap kembali Kita melihat juga Dimana Fort mencoba Untuk bertahan Dengan adanya Hanya seorang Marvin Di sini Tapi bakal ada yang masuk 3-6 Dan jatuh 3-6 Mencoba untuk trade kill Terjadi Dan kita melihat Underpass Dengan sangat cepat Tentunya Dan Kazoku Majestic Still escape Tetapi tidak Majestic hilang Begitu saja Di tangan EXC player Dan kita melihat Dampai pop up EXC bersiap Dan bahkan Double Defender Di pop up Di pangkat Dan bahkan EXC harus hilang Dar Tapi Oh Satu buah knock Dihasilkan Oke Crazy K Bakal mundur lagi Kita lihat kembali Ada counter fire Didamankan Crazy K Coba untuk merefeel Armournya lagi Dan it will be One to one situation Tapi Crazy K Ini dia Bro Terima kasih telah menonton